Kota Malang Yusrinal mengatakan bahwa sebelumnya manajemen mengantongi sejumlah stadion namun akhirnya mereka memutuskan bermarkas di salah satu stadion tertua di Indonesia ini. Alasannya, mereka ingin berkembang dan meraih kesuksesan dengan berkandang di Kota Malang. Diharapkan dengan mendaftarkan Stadion Gajayana sebagai home base, Arema FC dapat lebih berkembang dan meraih kesuksesan yang lebih besar di kompetisi musim depan, ujar Yusrinal. Yusrinal mengatakan, pihak manajemen kini secara intens terus melakukan komunikasi dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, di Sporafar. Kota Malang selaku otoritas pengelola stadion. Beberapa progres sudah dilakukan dengan Pempot Malang, semuanya tertuju pada semangat yang sama untuk membangun sepak bola menjadi lebih baik, tutur Yusrinal. Di sisi lain, dia menyadari perlu ada perbaikan fasilitas stadion Gajayana agar memenuhi standar persyaratan regulasi Liga 1, seperti lampu penerangan yang memadai dan fasilitas 10.000 single seat atau tempat duduk. Kalau untuk perbaikan utamanya yang jelas adalah pemakaian kursi single seat dan lampu penerangan, kata Yusrinal. Rumor bursa pemain Liga 1, Rizky Dwi Febrianto bakal dilepas Arema. Kabar mengenai Rizky Dwi ini ramai tersiar di akun-akun media sosial. Rizky Dwi menurut akun Instagram at Liga Wakanda Indonesia, bakal dilepas Singo Edan. Arema FC dipastikan akan melepas pemain lokalnya yakni Rizky Dwi untuk tidak berada di musim depan, tulis sepenggal kalimat dalam caption postingan tersebut. Rizky Dwi adalah satu di antara pemain yang selalu diandalkan Arema FC di lini belakang. Hal itu terlihat dari catatan laga atau menit bermain yang dibukukan Rizky Dwi bersama Singo Edan di Liga 1 2022-2023. Selain sigap dalam mengawal lini pertahanan Arema FC, Rizky Dwi juga kerap membantu timnya dalam menyerang lawan. Tak jarang ia pun berkontribusi untuk Singo Edan dalam bentuk gol atau asis. Rizky Dwi telah mengemas 29 laga atau 2092 menit bermain dengan torehan 3 gol dan 2 asis di Liga 1 musim ini. Tentu menjadi kerugian besar buat Arema FC bila benar-benar kehilangan Rizky Dwi. Terima kasih telah menonton!